Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Misli Bagaimana kabar sobat semuanya Mitra BPS seluruh Indonesia Saya doakan semoga semuanya dalam Keadaan sehat dan diberikan lancaran Dalam menjalankan tugas sebagai Mecacah Sensus Pertanian 2023 tahun ini Dan seperti biasa hari ini Saya akan berbagi tutorial Cara mengisi L2 Dan kebetulan Ada kasus ya Dalam satu L2 Itu ada beberapa Lembar ya Sampai 10 L2 Dalam satu keluarga Nah kasus yang pertama ketika ada Dalam satu rumah tangga itu ada Dua petani maka L2 nya ada Dua dan selanjutnya Tiga berarti L2 nya tiga Nah kemudian Ini ada kasus yang lain ya Ketika satu keluarga itu Pelaku petani Satu pelaku petani memiliki bidang Dari bidangnya itu lebih Bidangnya itu lebih dari Melebihi kolom yang disediakan Misalnya seperti ini Oke jadi seperti contoh yang ada disini Itu ada 49 bidang Disini seperti contoh disini terdapat 49 bidang Maka kita harus mengisi per kolom Bidang 1 sampai bidang 49 Jangan lupa setiap kolom ini terdiri dari 1 bidang Dan setiap tabel itu ada 5 bidang Dan 5 bidang ini harus kita jumlahkan ya Kita jumlahkan jumlahkan dipakai untuk apa Kalau sawah semuanya ya pakai sawah semua ya Kemudian disini jumlahkan sampai 0 0 0 ya Nah disini ya kita itu harus jeli sekali ya Di 3 2 2 kita ini memang harus menanyakan Apakah sawahnya atau ladangnya itu tadi Mempemilikan lahan disertai dengan bukti ya Contohnya kalau kode 9 berarti janjian tertulis Nah kalau 6 berarti dia memiliki bukti kepemilikan Otomatis kode 6 ini contohnya ada letter C, giri, petok, D dan lain-lain Biasanya dalam bentuk tanda bukti dari desa ya 6 6 Ini per bidang kita harus tanyakan Itu milik sendiri atau nyewa Nah kalau milik sendiri berarti apa ya Jadi disini harus detail ya Untuk jenis irigasi rata-rata di daerahku memang memakai irigasi permukaan ya Kemudian jangan lupa alamatnya memang harus detail Nah kebetulan alamatnya sama jadi kodenya sama Nah untuk selanjutnya ini kan melebihi kolom ya Karena 49 ini cuma 5 berarti kita butuh sekitar 10 L2 Nah untuk 10 L2 itu makanya Untuk yang halaman kedua maka yang perlu kita tulis hanya di blok 1 saja Kemudian kita lanjut ke sini Kita lanjut ke itu tadi ya Nah lanjut ke sini Lanjut ke bidangnya disini ada berapa selanjutnya Ini luar biasa banyak ya Jadi satu rumah tangga butuh 10 Seperti ini Nah maka isiannya nanti seperti ini ya Kita lanjut semuanya Nah guys Untuk selanjutnya Ketika kita sudah mendapati lahannya ya Lahannya Terus kita total semuanya Nah disitu di halam Di L2 yang pertama Kalau memang tanamannya sama Misalnya ditanami tebu ya Jadi lahan yang sampai beratus ribu meter persegi Tadi kita jumlakan menjadi 359.940 meter persegi Nah disitu Kalau memang semuanya tanamnya bareng ya Meskipun di beda kecamatan Beda desa Tapi tanamnya bareng Tanamnya bareng disini maksudnya Supronnya sama ya Meskipun beda minggu kan gak apa-apa Yang penting masih dalam cakupan satu Supron Supron Kebetulan disini tebu Yang ditanam Supron Supronnya Supron kedua Tahun lalu ya Jenis tanamannya tunggal Kondisinya juga tunggal Sorry Jenis usahanya budidaya Kondisi utamanya tunggal Nah luas tanamnya seperti ini 359 Karena panennya Saat kita sensus Memang dia panen Ya saat kita sensus Dia sedang panen Tapi kita harus paham sama Yang namanya konsep Ini kalau panennya Itu setelah April Berarti tidak masuk Meskipun sekarang sedang panen Ya Ingat-ingat ya Yang dihitung itu Sebelum 30 April ya Jadi 30 April Sebelum 30 April sampai 1 Mei Yang dihitung Berhubung tebu ini Satu tahun sekali panennya Dan Waktu 30 April belum panen Maka ditulis 0 Ya Untuk seterusnya Berarti kita kosongin Jadi kita tidak Usah-usah-usah menanyakan Berapa panennya Volumenya Satuan produknya Nggak usah ya Jadi sini 0 Nah Dari lahan tersebut seluas itu Ternyata dikurangi 3500 Meter persegi Dipakai untuk Tanam palawija Yaitu padi jagung Nah Disini dia tanamnya Padi jagung-jagung Jadi ketika Jadi ketika kita Menanyakan kepada Responden atau petani itu Kita menanyakan Pak Udah tanam Berapa kali Biasanya kalau dalam Satu tahun Oh padi jagung-jagung Jawabannya seperti itu Rata-rata di desaku Kalau misalnya jawabannya Padi jagung-jagung Berarti selama 3 supraun Itu berarti Nanamnya Padi dulu Baru jagung Kemudian yang terakhir Sekarang jagung Nah jagung juga gitu Panennya masih bulan depan Jadi disini jangan ditulis Sudah panen Karena sudah melewati Batas maksimal 30 April Nah yang kita hitung Yaitu ini ya Yang tanamnya Supron 2 Panennya di Supron 3 Kemudian yang tanamnya Di Supron 3 2022 Panennya di Supron 1 2023 Seperti itu ya Oke Sudah jelas Terima kasih untuk Pengisian lahan bidang Kemudian disini Bukti kepemilikan ini Sangat penting ya Ya ini disini Sangat penting Kemudian disini juga Ini Bisa ditotalkan Ya Sekali lagi Selama tanamannya sama Sama-sama tebu Misalnya ya Dalam seluas Yang kita jumlakan tadi Beberapa bidang Supronnya sama Maka kita Jadikan satu saja Misalnya kalau sudah panen Kita jadikan satu disini ya Seperti itu Kita jumlahkan Oke Untuk Pemanenan tebus sendiri Kemarin sudah saya kasih contoh Nah ini kan untuk Kasih contoh yang Belum panen Sama Batas maksimal Oke terima kasih Semoga membantu teman-teman